berjumpa kembali dengan saya di Opsilagni pada semangat kali ini saya akan memberikan tutorial cara pasang stick di aplikasi PSP ya cara memakai stick di aplikasi PSP contohnya seperti ini ya saya mempunyai stick seperti ini nah bagaimana cara pasang stick di aplikasi PSP oke langsung saja kita ke tutorialnya oke guys disini untuk cara menyambungkan stick ini ke si HP ini di aplikasi PSP nya disini kita hidupkan ya si stick ini nah disini ada home kita hidupkan ya selanjutnya nah disini kalian aktifkan si Bluetooth nya ya Bluetooth HP nya kalian aktifkan nah disini akan menemukan si stick ini ya si Bluetooth stick ini nah disini ada X3 ya kita klik kita pasang Hai Oke sudah terpasang ya selanjutnya disini kita masuk ke aplikasi PSP nya Oke selanjutnya kita ke pengaturan lalu kita ke sistem dulu kita roba dulu bahasanya ke Indonesia ya biar lebih gampang Oke selanjutnya kita ke kontrol nah di kontrol ini kita kontrol sentuhnya jangan diaktifkan diaktifkan ya lalu kita ke pemetaan kontrol nah disini kalian bersihkan dulu nah sudah itu kita pasang dulu ya si setiknya ke sini ya coba konekkan satu persatu ya si tombol yang ini nah kita coba yang pad ini diatas ini kita coba tes arah atas ini apakah konek atau enggaknya nah disini kan belum konek ya si setiknya ke si PSP nya biasanya lampu yang merah ini ada di empat ya kita coba ya kita tes yang ini dari bawah dulu tahan seperti ini bersamaan kita coba nah tombol merah ini ada di dua ya kita coba yang ini ya yang kedua ini tombol ini nah ini ada di satu ya guys biasanya itu ada di empat kita coba tes nah ini kan belum konek ya kita coba Hai kita coba yang ini yang ya Hai nah ini ada di tiga kita coba lagi ya tes ini masih belum ya kita yang B ini tombol yang B kita coba bersamaan nah disini si merahnya itu ada di empat ya ya guys kita coba tes nah disini belum bisa konek ya di PSP nya kita ke Bluetooth lagi ya kita coba ke Bluetooth nya lagi nah disini ada yang baru namanya wireless kontrol kita klik lalu kita pasangkan selanjutnya kita kembali nah disini kita ke pad atas ya kita coba dan disini kita klik tombol di atas ini apakah berhasil nah udah berhasil ya kita pad yang bawah terus yang kiri ini yang kanan lalu disini oh ya berarti B yang ini X kotak yang ini segitiga yang ini kita aktifkan starnya lalu select L tombol yang ini lalu R tombol yang ini kita aktifkan analog atas analog bawah analog kiri lalu analog kanan udah seperti ini udah di setting kita kembali dan kita coba tes ya kita ke sistem dulu kita roba dulu bahasanya ke Spanyol ya kalau bola kita kembali seperti ini kita coba tes di bola ya apakah berhasil tuh aktif mantap kita coba yang ini ya MU melawan Arsenal ya yang gampang aja ya ini sebagai contoh aja kita X yang tadi sudah setting star kita coba guys wih mantap aktif guys R nya lari tuh X mantap mantap segitiga kayak main di PS ya kalau pakai stick ini oke segitu aja dari saya semoga bermanfaat dengan video kali ini sampai jumpa di video berikutnya